Intro Ada banyak orang merasa bahwa Yang berbahagia itu adalah orang-orang yang seperti A, seperti B, seperti C Mereka mungkin adalah orang-orang yang mungkin tidak tinggal dalam Tuhan Atau seperti apa Nah kita akan belajar sama-sama pagi ini Buka bersama dengan saya Masmur 1 Silahkan buka bersama dengan saya Masmur 1 Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 Ya saya akan bacakan Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenal jalan orang fasik menuju kebinasaan Katakan amin Katakan amin Dan yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan Ada kata tidak berjalan Ada kata tidak berdiri Dan ada kata tidak duduk Dalam hidup kita Bapak Ibu Setiap kita melakukan aktivitas dalam hidup kita Selalu Selalu kita akan menemui yang dinamakan orang fasik Orang berdosa Bahkan kumpulan pencemooh Dalam hidup kita Kita itu tidak akan pernah lepas dari hal itu Selalu kita akan suatu saat kita bisa ketemu dengan orang-orang yang demikian Maka dari itu hari ini kita perlu belajar Kalau kita terus menerus bertemu dengan orang-orang yang mereka itu orang fasik Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan Di dalam nasihat orang fasik Orang fasik itu adalah orang yang tidak peduli dengan apa kata perintah Tuhan Orang fasik kalau Anda lihat bahkan di KBBI Itu menjelaskan kata fasik disitu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan Nah dari sini kita belajar untuk tidak berjalan dalam nasihat Orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan perintah Tuhan Firman Tuhan jelas menjelaskan Berbahagialah orang yang kalau melangkah Kalau berjalan Dia tidak dalam nasihat orang fasik Orang fasik adalah orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan Tidak peduli dengan apa yang maunya Tuhan Jadi atas hidupnya tidak peduli Anda bisa bayangkan kenapa disebut berbahagia Karena ternyata orang-orang yang berjalan dalam nasihat orang fasik Mereka berjalan atas nasihat Atas saran Atas masukan Dari orang-orang yang tidak peduli Akan Tuhan Yang tidak peduli bahkan akan perintah Tuhan Itulah disebutkan kenapa berbahagia Ada banyak diantara kita bahkan Dengan orang-orang yang demikian Kita justru lebih percaya Daripada orang-orang yang sungguh-sungguh nyata Mereka itu hidup dalam takut akan gentar akan Tuhan Ada banyak rekan-rekan kita Betul Bapak Ibu? Dan tidak semuanya mungkin adalah orang-orang yang sudah tinggal dalam Tuhan Tapi Firman Tuhan mengatakan Berbahagialah kalau kita itu berjalan di dalam nasihat Bukan orang fasik Tapi kalau itu orang fasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik Ada banyak orang di sekilir kita Bapak Ibu Masa kan kita gak bisa membedakan Ini benar atau salah Ini seperti apa sih? Nah itu cara bedainya gimana Pak Dini? Nah nanti kita akan bahas Yang pertama Berbahagialah orang yang gak berjalan Tidak berjalan dalam nasihat orang fasik Sekarang kita mengerti ya Nasihat itu bisa dari semua orang Tapi posisi mereka itu menentukan apa yang dinasihatkan Kalau mereka aja orang yang tidak peduli Akan perintah Tuhan Anda tahu Seperti apa mereka menjalani hidupnya Anda tahu pula Di dalam nasihat mereka akan seperti apa Kalau mereka aja suruh taat dalam perintah Tuhan aja belum bisa Bisa jadi Bapak Ibu Kita itu akan diminta untuk kompromis sana kompromis sini Yang mengerti katakan amin Lalu yang dikatakan yang kedua Dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Jelas Kalau itu jalan orang berdosa kita gak usah berdiri disitu Bahkan tidak perlu ikut-ikutan untuk berdosa Jelas Tidak berdiri dalam jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo Nah tingkatan-tingkatan tadi Kalau kita lihat baik-baik Orang fasik Orang yang tidak peduli akan perintah Tuhan Kalau dia terus menerus seperti itu hidupnya Tidak peduli akan perintah Tuhan Dia akan naik satu tingkat Jadi orang berdosa Kalau sudah jadi orang berdosa Dan dia juga gak berdosa Dia akan menjadi orang yang terang-terangan Mencelah Atau menghina Tuhan itu sendiri Kumpulan pencemo di sini adalah kumpulan orang-orang Yang menghina, mencaci Bahkan kekristenan maupun orang-orang percaya Oleh karena apa? Mereka terus-menerus tinggal dalam dosa Kalau Bapak Ibu lihat Amati baik-baik Ada banyak orang Akan selalu mencari Kalau low quality Akan bertemunya dengan low quality Orang kepahitan Akan lebih nyaman Dengan orang-orang yang mungkin pahit Karena mereka merasa Mereka menguatkan Anda bisa bayangkan Kumpulan pencemo di sini Bukan kumpulan orang-orang biasa Inilah kumpulan orang-orang Yang tidak peduli perintah Tuhan Dan orang-orang yang tidak peduli perintah Tuhan itu Pasti akan jatuh dalam dosa Dan inilah kumpulan orang-orang Yang penuh dengan dosa Mereka sudah gak peduli Dengan Tuhan-Tuhanan lagi Mereka gak peduli Mereka beribadah atau tidak Mereka gak peduli dengan kekristenan Dalam hidup mereka Mereka gak peduli dengan pertumbuhan Keroanian mereka Karena mereka sudah jatuh Bangun dalam dosa Maka dari itu Penting bagi kita Untuk mengerti Kita itu tidak diminta Untuk berjalan Bersama orang-orang Yang demikian Kita gak diminta Untuk berdiri Bahkan duduk Dengan orang-orang demikian Bukan berarti kita pilih-pilih Kalau kita ketemu orang seperti itu Bapak Ibu Pasti kita itu Punya kerinduan Untuk melihat mereka berubah Betul Tapi jangan sampai Karena kita gak ready Kita gak siap Kita malah ikut-ikutan Nah bagaimana untuk kita Bisa siap disana Dikatakan di ayat 2 Tetapi yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Yang merenungkan Taurat itu Siang dan malam Saya ulang sekali lagi Tetapi yang kesukannya Ialah Taurat Tuhan Dan merenungkan Taurat itu Siang dan malam Yang dikatakan berbahagia Bukan orang-orang yang berjalan Berdiri Atau duduk Yang melakukan aktivitas Dengan orang-orang demikian Tetapi yang dikatakan berbahagia Adalah orang-orang Yang mereka itu Dikatakan Kesukaannya itu Taurat Tuhan Merenungkannya siang dan malam Artinya apa Bapak Ibu Taurat Tuhan di zaman itu adalah Buku Musa Di sekarang Ini adalah surat cintanya Tuhan Untuk kita Alkitab yang ada Dalam hidup kita sekarang Itu menjaga kita Ada banyak orang Itu Berjalan dalam nasihat orang fasik Padahal Kalau mereka itu Orang-orang yang sungguh-sungguh Merenungkan Surat cintanya Tuhan Firman ini Mereka tidak akan berjalan Di dalam nasihat orang fasik Mereka tahu Membedakan mana yang benar Mana yang salah Mana yang ini benar Mana yang ini keliru Mana yang ini seturut Dengan kerinduan Tuhan Mana yang bukan Ada banyak diantara kita Tersesat Atau salah dalam Mengambil keputusan Kenapa? Karena kita Tidak merenungkan firman Padahal firman Tuhan ini Buku yang Kalau kita sebut buku Ini adalah yang paling relevan Semua isinya Tidak pernah usang Nilai-nilai di dalamnya Tidak pernah loh Termakan zaman Tidak pernah Dari zaman dulu LGBT Kalau sekarang di anak-anak muda LGBT menyeruak Dengan begitu rupa Percayalah Di firman kita sudah jelas Sudah jelas Sodom Gondgong Murah itu ada Apakah 2000 tahun yang lalu Apa yang dikatakan disini itu Usang? Tidak Justru hari ini Ini menjaga kita Yang mengerti katakan amin Katakan amin Ya Mari belajar Yang berbahagia adalah Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan merenungkan Taurat itu Dan siang dan malam Ada banyak hal Yang akan ditambahkan Dalam hidup kita Ketika kita itu Bisa merenungkan firman Maka dari itu Kalau kita hari ini Sebagai orang-orang Yang justru Kita ini orang percaya Kita ini orang Murid Kristus Dikatakan Tapi kita sama sekali Tidak pernah merenungkan firman Mulai pagi ini Mari kita rubah Kita tidak bisa tinggal lagi Dalam kehidupan yang kemarin Yang mungkin Anda tidak peduli Dengan firman Yang Anda itu Tidak mau untuk Benar-benar merenungkan firman Taruh itu Karena ke depan Kita harus sadar Kita itu dalam Aktivitas hidup kita Akan selalu bertemu Dengan orang fasik Orang berdosa Bahkan mencemooh Kalau Anda tidak kuat Anda justru nanti akan ikut-ikutan Penting bagi kita Untuk memperlengkapi diri kita Seturut dengan apa yang Firman itu katakan Kalau tidak Betapa mudanya Kita akan goyang Betapa mudanya Kita itu Bahkan kompromi Di sana-sini Bapak Ibu Benefit yang pertama Ya dikatakan Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Dan apa saja yang diperbuatnya Berhasil Saya bacakan sekali lagi Orang yang berbahagia Yang merenungkan firman Kehidupannya Seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Semua akan condong Kepada apa saja yang diperbuatnya Berhasil Setuju Kita semua bersuka cita Ketika apa saja yang kita perbuat itu berhasil Yang jadi masalah Orang-orang yang merenungkan firman Dikatakan Ia seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Kata ditanam disitu Dalam bahasa aslinya Itu transplan Bapak Ibu Dipindah tanamkan Jadi kalau kita lihat Amati baik-baik Berarti dalam ayat ini Pohon itu Seperti pohon Yang dipindah tanamkan Ke tepi aliran air Berarti bisa jadi Pohon ini tadinya Adalah pohon yang tidak berada di tepi aliran air Bisa jadi pohon yang ada Di satu tanah yang mungkin gersang Tapi dipindah tanamkan Ke tepi aliran air Orang-orang yang merenungkan firman Dalam hidupnya Seakan-akan selama ini kering Ketika dia belajar taat Untuk merenungkan firman Percayalah ia seperti pohon Yang dipindah tanamkan Dipindah tanamkan Bukan asal dipindah tanamkan Ini dipindah tanamkan Ke tepi aliran air Bapak Ibu perlu mengerti Di tepi aliran air Akar yang merambat Itu akan lebih mudah Di mana-mana Kalau Bapak Ibu tahu Kalau pohon ini semakin jauh Dari titik air Berlalu merambatkannya sedemikian rupa Ini dipindah tanamkan Ditransplantasikan Ke satu tempat Yang itu dekat Dengan tepi air Makanya orang yang merenungkan firman Hidupnya itu gak kesandung Di sana sini Hidupnya itu mengalami damai sejahtera Kenapa? Karena mereka tahu Yesus itu air kehidupan Ketika mereka merenungkan Mereka bukan makin jauh Dari sumber kehidupan Air kehidupan itu Justru semakin dekat Ketika mereka merenungkan firman Yang tadinya kehidupannya gersang Akan mengalami Mulai kembali Mengalami kesegaran Kenapa? Karena kita Itu makhluk ciptaannya Kita itu makhluk ciptaannya Kita gak bisa jauh-jauh dari Tuhan Ada orang-orang itu Kalau Bapak Ibu amati Orang yang semakin jauh dari Tuhan Hidupnya itu ya Kalau kita lihat Makin berantakan Saya ngomong gini Bukan asal Bapak Ibu Tapi coba amati Orang-orang yang makin jauh dari Tuhan Hidupnya itu Makin berantakan Makin asal-asalan Tetapi orang yang makin dekat Justru mengalami kehidupan yang demikian rupa Makanya dikatakan Ia dipindah tanamkan Yang tadinya mungkin Kehidupannya itu kering Keluarganya berantakan Bisnisnya kacau balau Ketika dia merenungkan firman Gak cuma merenungkan Dia hidupi Apa yang firman Tuhan ajarkan Justru anda akan lihat Keluarganya mulai dipulihkan Bisnisnya mulai diubahkan Yang selama ini Keluarganya aja tidak pernah Mengalami jamahan Keluarganya pulang kerja Ribut berantem Pulang kerja Gak akur Rumah tangganya gak harmonis Cobalah sekali-sekali Di dalam keluarga itu Perkatakan firman Anda akan lihat Ketika anda gak cuma sekedar Merenungkan Tapi juga menghidupi firman itu Hidup anda yang tadinya Kering kerontang Diubahkan Contoh paling sederhana Anda punya kepahitan Anda punya luka Firman Tuhan katakan Kasihlah orang yang Gak cuma yang memberkati kita Yang bahkan menganiaya kita Mengecewakan kita Kita diminta mengasihi Taukah Kehidupan orang yang penuh luka Pahit Itu gak nyaman Kehidupan orang Seseorang yang penuh kepahitan Luka Kecewa Itu gak nyaman Mereka gak bisa melihat Segala sesuatu itu Bahaya adanya Percayalah Bapak Ibu Kalau amati Orang yang kepahitan Dia bertemu dengan orang Yang membuat dia Pahit aja gak mau Ruangnya terbatas Sudah gak Cuma ruangnya terbatas Tapi dia kehilangan Segala sesuatu yang baik Kenapa? Karena dia justru Condongnya mengasihani diri Hati-hati benar Ini mengasihani diri loh Orang-orang demikian Tapi ketika dia bisa Untuk oke Firman Tuhan katakan Seperti ini Dan dia melakukan Dia berubah Seturuh dengan apa yang Firman Tuhan katakan Lihat Ada kelegaan Kayak ada sesuatu Yang diambil dari hidupnya Yang selama ini Itu tuh menekan Rasanya kecewa sekali Ketika itu Diambil daripadanya Ada kelegaan Nah seperti itulah Orang-orang yang dipindah Tanamkan Orang-orang yang tidak Pernah merenungkan firman Yang sekarang belajar Merenungkan firman Dan melakukannya Dia dipindah Tanam Dipindah tanam Dari mana? Dari sesuatu yang kering Apa itu? Luka dalam hidupnya Kepaitan Kekecewaan Bahkan mungkin Dosa Yang mengikat hidupnya Yang selama ini Tidak pernah menang Bahkan mungkin Dalam bisnisnya Dia tipu sana Tipu sini Rusak sana Rusak sini Dalam keluarganya Tidak harmonis Tapi ketika Belajar merenungkan firman Dan melakukannya Itulah orang-orang yang dikatakan Berbahagia Kenapa? Karena dia dipindah Ketepi air Dipindah dekat Dengan sumber Air hidup itu Jadi yang tadinya jauh Ketika dipindah Menjadi dekat Disinilah Kita akan melihat Banyak orang Itu ngalami kelegaan Banyak orang Ngalami perubahan kehidupan Tetapi ada banyak orang Itu meremehkan Surat cintanya Padahal sudah diberikan Ada banyak orang Tidak membaca Loh Bapak Ibu Ada banyak orang Berdoa sudah CK sudah Pada ini Kan CK dapet firman Betul Tapi kita harus Merenungkan pribadi Pribadi Tidak bisa kita Oh pas CK Sama Ibadah aja No Bapak Ibu Firman ini Kalau Bapak Ibu Satu pasal per hari aja Setahun belum tentu abis Ini tuh Menjagai kita Mengajar kita Bahkan di depan tuh ada Batu Kamu tahu harus berbuat apa Di depan itu Hati-hati Kesandung Kalau sikapmu gak beres Kamu kesandung Kamu jatuh Inilah firman Yang Tuhan berikan Bagi kita Supaya menjaga kita Melindungi kita Tapi ada banyak orang Meremehkan Mari kita ubah Sadari Ketika kita Merenungkan Dan melakukannya Kita itu Seperti pohon Yang tadinya Di tempat Yang mungkin kering Dan lain sebagainya Dipindah tanam Ke satu tempat Yang disitu Dekat Dengan air Sehingga kita itu Ngalami kelegaan Yang tadinya Tidak pernah bisa Dibereskan Tidak pernah bisa Diubah Ketika kita Melakukan firman Merenungkan Justru disini Mengalami perubahan Kehidupan Dan ujungnya Kita mengalami Kelegaan Lalu dikatakan Yang menghasilkan Buahnya pada musimnya Jelas Orang yang demikian Orang yang dipindah Tanam Dekat dengan sumber Dekat dengan sumber air Hidup Pasti berbuah Saya yakin Orang-orang yang Merenungkan firman Dan Melakukannya Ketika dia dipindah Tanamkan Saya yakin sekali Orang ini pasti berbuah Apa yang selama ini Seakan-akan gak bisa berbuah Bisa berbuah Apa yang selama ini Kayaknya kok Struggle ya Di keluarga aku Aku ini struggle Masalah personal Aku ini masalah bisnis Pekerjaan Ketika merenungkan firman Dan melakukan firman Justru Karena dipindah Tanam ke tepi aliran itu Pasti berbuah Di saat pohon-pohon Yang lain kering Nantinya Karena dikurang Dapat asupan air Pohon ini akan tetap Daunnya itu Gak layu Buahnya itu Akan muncul pada musimnya Selalu akan muncul buah Kenapa? Karena dia dekat Dengan sumber air Gak pernah kering Gak pernah kekurangan air Sama dengan hidup kita Bapak Ibu Yesus itu air kehidupan Memberi kelegaan Semakin kita jauh Semakin kita kering Semakin kita gak mau Mengerti bahwa Surat cintanya itu Menjaga kita Melindungi kita Dan semakin sering kita Abaikan ayat Firman-firmannya Percayalah Hidup kita bukan Makin naik Tapi Pasti makin durun Pasti itu Coba lihat Ada orang-orang Kenapa ya Kalau dia itu gak bisa Berubah-berubah Masalahnya itu Bukan tentang CG-nya Masalahnya bukan tentang Hal yang lain dulu Masalahnya Dia merenungkan gak Kalau dia merenungkan Dia tahu Ini salah di mata Tuhan Masa sesuatu yang salah Di mata Tuhan Tuhan akan dikerjakan Terus-menerus Kalau Tuhan masih Kasih kesempatan Kita berubah Berubahlah Tetapi Untuk kita bisa Berubah dengan total Anda perlu tahu Kebenaran firman Firman ini mengajarkan Kebenaran Kebenaran itu akan Memerdekakan Orang-orang yang Tidak pernah merenungkan Dan melakukan firman Hidupnya gak merdeka Tidak merdeka Dan ujung Karena hidupnya Tidak merdeka Ya dia jadi Hamba dosa Gak ada kemerdekaan Gak ada kelegaan Gak ada damai sehat Kenapa? Karena terus-menerus Mencoba hidup Menurut Apa yang dia mau Bukan Apa kata firman Nah maka dari itu Ayo kita berubah Bapak Ibu Yang menghasilkan Buahnya pada musimnya Dan tidak layu Daunnya Daunnya gak akan layu Hidupnya itu Gak pernah akan turun Bapak Ibu Tidak akan turun Kenapa? Karena saya percaya Orang-orang yang demikian Mau tantangannya Terjadi apapun Sekarang kan banyak Yang lagi berpikir Kapan lalu di Semarang Juga saya ngobrol-ngobrol Dengan beberapa orang Usaha-usaha itu Lagi susah Lagi turun semua Lagi turun Kapan lalu Saya semangat-semangat Juga ada yang ngomong Lagi turun Taukah? Yang saya lihat Dari orang-orang yang saya temui ini Karena mereka itu pegang firman Bukan yang Wah khawatir gitu Enggak Percaya Orang-orang yang demikian Mereka mengandalkan Tuhan Dan mencoba untuk terus Mengerti Di dalam Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Dunia bisa nanti kering Kerontak Anak-anak Tuhan yang melakukan firmannya Gak akan kering kerontak Masa atau gini Saya ngomong gini ya Kita bayangkan Bayangkan ya Kita itu diajar Memberi untuk menerima Bukan menerima Lebih baik tangan di atas Daripada di bawah Coba bayangkan Lebih baik kita mengasihi Daripada dikasihi Firman ini mengajarkan Yang mungkin bertentangan Dengan cara dunia Tapi lihatlah Sampai hari ini Anda tetap hidup Usaha-usaha Coba lihat Ketika Anda merasa bahwa Oh Hidup bisnisku Seperti ini Hidupku demikian Coba lihat Ketika Anda melakukan firman Mungkin Anda melakukan Yang bertentangan Lagi susah Seperti ini Contoh ya Seper sepuluh Dikorbankan Susah atau enggak Susah Susah enggak Bapak Ibu Susah Saya ngomong realita aja Kalau kita lagi drop Seper sepuluh itu Mahal sekali bagi kita Orang kalau tahu firman Kalau enggak kembalikan Seper sepuluh Tetap akan hilang nanti Karena itu bukan bagian kita Itu bagian Tuhan Ini perkara simple Yang saya coba Buka Untuk kita itu Lihat Iya ya Perkara yang sangat simple Drop Seper sepuluh Enggak cuma Bapak Ibu Semua kita Dari full timer Sampai kembala Kalau di gereja Mor Sharon Seper sepuluh itu Semua ngasih Dan tidak ada dikelola Di salah tiga Langsung Surabaya Untuk apa Perintisan dan lain sebagainya Tapi tahukah Perkara yang paling simple Seper sepuluh itu Akan terasa sangat berat Bagi Anda mungkin Ketika drop Tapi orang yang tahu Kebenaran dan melakukan Seper sepuluh Itu tetap sadar Itu bukan bagiannya Itu bagian Tuhan Yang demikian Gak heran Yang lain kering Buahnya muncul Yang lain kering Daunnya makin hijau Malah Yang lain kering Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Yang lain kok ini gagal 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 Kok seakan-akan Di saat yang lain gagal Ini kok Diangkat sedemingan rumah Saya ngomong gini Bukan untuk Mengajarkan atau apa Saya melakukan Itu yang saya dan istri lakukan Perkara yang simple Tapi Ya itulah kebenaran Ingat Bapak Ibu Kebenaran itu Memerdekakan Bukan malah membuat kita Susah Tapi memerdekakan Yang mengerti katakan Amin Yang mengerti katakan Yes Ya Nah Saya lanjutkan Ayat 4 Bukan demikian Orang fasik Mereka seperti sekam Yang ditiupkan angin Orang fasik Taukah sekam Yang dikatakan sekam Itu tuh adalah Kulit padi Ya sudah gak ada isinya Bapak Ibu Orang fasik itu sekam Jangan bangga Jadi orang fasik Jangan bangga-banggakan Nasihat orang fasik Bahkan Kenapa itu sekam Gak ada bobotnya Bulir-bulir berasnya Itu sudah hilang Kalau kita Cuma mau dengerin Sekam ngomong sama kita Rugi Orang fasik itu seperti sekam Sangat ringan Saking ringannya Kenapa pada ini Itu sudah ditumbuk Bulirnya sudah gak ada Ditumbuk Jadi pipi Itu dikena angin Gitu aja terbang Nasihat-nasihat orang fasik Anda jangan bandingkan Dengan Nasihat yang Tuhan berikan Orang fasik Bisa kasih nasihat Yang bahkan mungkin Jelas-jelas bertentangan Dengan firman Tapi itu gak ada bobotnya Lah kita Dikasih satu firman Yang bahkan di dalamnya Itu ada kuasa Dikatakan Kamu akan melakukan Hal-hal yang sama Bahkan lebih besar Kita lihat hari-hari ini Kesembuhan terjadi Dimana-mana Kenapa kita malah Meragukan Suatu bobot Yang sangat berarti Dalam hidup kita Hanya untuk sekam Yang kena angin aja terbang Sekam Itu akan membuat kita Mungkin keluar dari jalur Gendaran cana Tuhan Sekam Membuat kita meremehkan Kenapa? Karena orang fasik Itu gak peduli Dengan Tuhan-Tuhanan Gak peduli Dengan pertumbuhan Kerohanian Itu orang fasik Tapi kita Kita bukan orang fasik Sadari betul Kita itu bukan yang demikian Kalau begitu Mari belajar Jangan sampai dalam hidup kita Kita jadi orang fasik Yang gak peduli Dengan apa kata Tuhan Kita justru lebih peduli Dengan apa kata orang Yang bahkan orangnya aja Gak jelas Bukan pelaku firman Kadang kita tahu loh Itu orang jelas-jelas Ini orang yang jatuh Bangun dalam dosa Dan apa yang disampaikan Itu bukan kebenaran Kita tahu loh Tapi kadang Kita kompromi Nah disini Sebagai orang percaya Ayo belajar Bukan demikian Dengan orang fasik Orang fasik itu Berarti tidak berbahagia Bapak Ibu Orang fasik gak bahagia Mereka kelihatannya Wah aku bebas Lihatlah Bapak Ibu Mereka itu gak bahagia Mereka tidak bahagia Sama sekali tidak bahagia Bahkan dikatakan Mereka seperti sekam Yang didiupkan angin Gak ada bobotnya Gak ada bobotnya Berasnya ada gak ada Sekam itu ujungnya Nanti dibakar Gak ada gunanya Menjadi apa sekam Berasnya sudah diambil Nilainya itu sudah diambil Orang fasik itu Kalau kita katakan Sama sekali gak ada bobot Dalam hidupnya Makanya hati-hati Sebelum Anda mendengar Nasihat dari orang fasik Renungkan dan lakukan firman Supaya Anda tahu Mana yang benar Mana yang salah Mana yang ini Menyenangkan hati Tuhan Mana yang itu Membuat Anda jadi Seteru Tuhan Jangan coba Coba Kalau Tuhan Suka dengan kehidupan kita Ujungnya tadi Apa yang saja Yang kita perbuat Tuhan jadikan Karena semua pencapaian kita Itu bukan tentang kita Bukan usaha kita saja Semua pencapaian kita Itu tetap ujungnya Tuhan yang berikan Kalau Tuhan tidak berikan Gak jadi Bapak Ibu Gak jadi Promosi Seselalu dari dulu Itu ngomong sama Gmasalah tiga Promosi itu gak berkat 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 Promosi itu dampak 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 Percuma Anda di promosi Dampaknya makin minim Anda di promosi Harusnya makin berdampak Tapi gak bisa Akan semakin berdampak Karena orang mikirnya Kalau promosinya Berkat 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 Padahal Yang saya tahu Semua orang yang dipromosi Di Alkitab Dampaknya bagi kerajaan surga Itu makin jadi-jadi Gak pernah Anda lihat Orang di Alkitab Tokoh di Alkitab Di promosi Justru dampaknya Makin kecil Gak Makin besar Makin besar Makin besar Sehingga apa Makin banyak orang Kenal Tuhan Melalui hidup orang itu Nah masalahnya kita Kita gak demikian Ada banyak orang Di antara kita Wah nasihat orang fasik Kita pegang rat-rat Padahal Itu bertentangan Dengan kebenaran Yang demikian Mari kita ubah Yang mau katakan yes Ad lima Sebab itu orang fasik Tidak akan tahan Dalam penghakiman Gak akan tahan Orang fasik itu Begitu pula Orang berdosa Dalam perkumpulan Orang benar Kalau ada satu orang berdosa Di dalam perkumpulan Orang benar Mereka pasti gak Tahan Untuk apa Pilihnya cuma dua Mau pergi Atau berubah Pilihnya cuma itu Orang berdosa Kumpul Dalam CG Pilihannya Satu saja Berubah Harapan kita kan Orang itu berubah Dan masalahnya Mereka juga bisa punya Keputusan sendiri Bahkan Tuhan kita Itu punya Memberikan manusia Kehendak bebas Tuhan tidak pernah Merancangkan Seorang gagal Tapi Tuhan Mengajar Umatnya Untuk memiliki Hendak bebas Dimana mereka harus Pertanggung jawabkan Dari Tuhan Manusia jatuh Dalam dosa Pertama kali Itu karena Keputusan manusia Hal yang sama Orang berdosa Bisa memutuskan Dua hal Untuk benar-benar Menjauh dari Tuhan Atau Mereka berbalik Demikian dikatakan Sebab itu Orang fasik Tidak akan tahan Dalam penghakiman Begitu pula Orang-orang berdosa Dalam perkumulan Orang benar Dikatakan Sebab Tuhan Mengenal jalan Orang benar Tetapi jalan Orang fasik Menuju Kebinasaan Tuhan itu Tahu Jalan orang benar Didapati benar Itu penting Bapak Ibu Belajar Mau apapun Yang terjadi Tantangan Baik gesekan Selalu belajar Untuk didapati benar Karena Tuhan itu Tahu jalan-jalan Kedepan kita Tahu Akan seperti apa Akan seperti apa Akan dibawa seperti apa Tuhan tahu Jalan orang benar Gak pernah makin padam Makin naik Makin naik Tapi Jalan orang fasik Yang gak peduli Dengan apa perintah Tuhan Dan apa kata Tuhan Di dalam firmannya Jalan orang fasik Itu jelas Kebinasaan Dari mana Lihatlah tingkatan tadi Orang fasik Kalau dia terus begitu Akan jadi orang berdosa Orang berdosa Terus seperti itu Akan jadi orang yang Terang-terangan Mencemooh Tuhan Dan seluruh Apa yang Tuhan kerjakan Hari ini Mari kita belajar Kalau hari ini Kita didapati Tuhan Aku mau berubah Jadi orang yang Sungguh-sungguh belajar Merenungkan firman Sadari Bapak Ibu Belum terlambat Tapi ada sebagian orang Yang mungkin harus Ya ya Aku sudah sama sekali Gak merenungkan firman Dan bahkan Apa yang ku perbuat Itu seperti orang fasik Gak peduli lagi Dengan perintah Tuhan Pagi ini Mari berubah Karena yang berbahagia Orang yang menyukai firman Dan melakukannya Orang yang demikian Itu ditransplantasikan Dari satu Daerah tempat yang kering Dipindah ke dekat air Sehingga kehidupannya itu berbuah Daunnya hijau Memusim apa saja Selamat di dekat air Pohon itu kan tetap hidup Tapi Kita ini loh Kadang lebih memilih Gaklah sudah Aku kering ya Kering aja Ya memang gini hidupku Orang-orang yang demikian Mereka gak sadar Betapa Tuhan sayang sama mereka Saking sayangnya Tuhan Dia berikan Alkitab Yang hari ini mungkin Jadi bantal tidur Anda Jadi museum Anda di rumah Ada buku tebel banget Bukan Harry Potter Alkitab Gak pernah dibaca Pagi ini Mari kita berubah Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat quieran Kembali